Intro Hai Sobat Harjo, kembali lagi di program Kupas Editorial Harian Jogja edisi Sabtu 6 Agustus 2022 Bersama saya Salsabila Putri Siang ini Sabil ditemani oleh pemimpin redaksi Harian Jogja Bapak Anton Wahyu Dimana beliau akan memaparkan Kupas Editorial Harian Jogja sepekan belakangan ini Dan bagaimana rencana redaksi untuk sepekan ke depan Halo Pak Anton, selamat siang Siang, selamat siang Udah siap Pak untuk membahas apa yang menjadi headline di Koran Fisik Harian Jogja dan tajuk Pak Oke, siap Oke, baik Pak, setelah ini mungkin akan Sabil bacakan headline Koran Fisiknya ya Pak ya Yang berjudul Perangkat Pendidikan Diminta Awasi Sekolah Nah, perangkat pendidikan mulai dari komite sekolah, orang tua hingga dewan pendidikan Akan memaksimalkan untuk mengawasi dan mencegah pemaksaan kepada siswa terkait penggunaan jilbab Yang mana ini nanti juga akan selaras dengan tajuk yang akan kita bahas Nah, mungkin ada update beritanya Pak Anton Ya, yang sudah kita sajikan adalah kemarin ada beberapa pertemuan khususnya yang terjadi di Ombudsman Juga ada Kemen Ristek Diti juga ikut memantau sejauh mana perkembangan kasus dugaan pemaikan jilbab di salah satu SMA di Bantul ya SMA Negeri Ini menjadi perhatian banyak pihak, banyak kalangan Dan juga menjadi keprihatinan kita semua ya Adanya dugaan pemaksaan penggunaan jilbab Dan kami masih akan melakukan pantauan lagi ke sejumlah pihak termasuk di Ombudsman DY Apakah kasus-kasus ini juga dialami oleh sekolah-sekolah lain juga Jangan-jangan ada sekolah-sekolah yang mungkin kasusnya hampir sama Tapi mungkin belum melaporkan atau tidak berani melaporkan Nah, setelah kasus ini kemudian mencuat perkembangannya seperti apa nanti akan kita sajikan Oke, baik Pak Anton Berita ini kan berkembang pada ditemukannya kasus rupa pada sekolah lain dalam jenjang yang berbeda Seperti yang dibahas pada tajuk Koran Fisik Harian Jogja edisi hari ini ya Pak ya Dengan judul Jangan ada paksaan penggunaan jilbab di sekolah negeri Nah, bagaimana sikap redaksi atas temuan ini Bapak? Ya, jadi memang kasus ini bermula ketika ada dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul ya Ada siswa muslim yang tidak mengenakan jilbab dan kemudian diduga, diminta untuk mengenakan jilbab Nah, memang pihak sekolah sudah membantah bahwa itu hanya sebatas tutorial Tapi kemudian isu ini kemudian berkembang dan menjadi perhatian masyarakat juga Sampai-sampai pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Didiksekora, ataupun Gubernur DIY juga memberikan perhatian Selain itu juga ada lembaga lain seperti Ombudsman DIY juga sangat concern terhadap persoalan ini Nah, kami memandang bahwa ini menjadi keperihatan kita semua Bahwa penggunaan jilbab di sekolah negeri Entah itu jenjangnya SD, SMP Negeri, SMA Negeri Intinya sekolah negeri harusnya tidak ada pemaksaan penggunaan jilbab Nah, beda kasusnya ketika ini terjadi di sekolah Islam Kita bisa memaklumilah Sekolah Islam punya aturan tersendiri terhadap seragam termasuk wajib mengenakan jilbab Kita bisa memahami Tapi yang terjadi ini adalah di sekolah negeri Aturannya sudah jelas, ada permendiku dan aturan-aturan lain bahwa Penggunaan seragam diberikan kebebasan siswa Termasuk dibolehkan Ya, kata-kata dibolehkan ini, dibolehkan menggunakan jilbab ini Artinya, boleh mengenakan jilbab bagi siswa yang muslim Atau tidak boleh mengenakan jilbab bagi siswa yang muslim Nah, kemudian yang terjadi ini adalah Dugaan pemaksaan Nah, inilah yang mungkin kita kritisi, kita sorotis Saya kira ini menjadi catatan kita semua Bahwa kita harus memberikan kebebasan Khususnya di sekolah negeri ya Memberikan kebebasan kepada para siswa Untuk mengenakan pakaian seragam Bagi yang mau mengenakan jilbab silahkan Bagi yang belum mengenakan jilbab juga tidak masalah Jadi, kita dorong spirit toleransi di sini Nah, kemudian kita juga memberikan sikap Agar kasus yang terjadi di SMA Negeri 1 Banguntapan ini Jangan sampai terjadi lagi di sekolah-sekolah lain Ya, kemarin pemenda DII sudah memberikan teguran keras Atau mungkin membebas tugasan Kepada kepala sekolah dan juga Para guru yang diindikasi Diduga terlibat dalam persoalan ini Dan Sanksinya sudah jelas Dan, tapi Kami memandang Kasus ini jangan berhenti di sini saja Bagaimana kasus-kasus tersebut Jangan terjadi di sekolah lain Kita berharap ini menjadi kasus terakhir Ya, kasus terakhir yang terjadi Jangan sampai ada pengaksaan penggunaan jilbab Bagi sisri muslim di sekolah negeri Nah, kita mendorong agar Aturan-aturan yang sudah ada Khususnya mengenai penggunaan seragam Di sekolah negeri Termasuk di dalamnya yang mengatur masalah penggunaan jilbab Kembali disosialisasikan ke sekolah-sekolah negeri Ya, biar sekolah-sekolah juga Satu suara Bersama-sama menjalankan aturan itu Bahwa Pengenaan jilbab di sekolah negeri Bukan kewajiban Bukan keharusan Jadi, siswi diberi kebebasan Monggo yang mau mengenakan jilbab silahkan Enggak juga silahkan Jadi, kita sama-sama menghargai dan menjalankan aturan itu Nah, kurang lebih seperti itu Sikap kita Oke, baik Pak Anton Berarti dengan seperti itu Kita juga saling menghargai dan menoleransi ya Pak ya Apa yang menjadi perbedaan di Yang beragam ini Ya, saya kira Kita memang spirit toleransi inilah Yang mungkin harus kita pupuk kembali Harus kita bangkitkan kembali Ya, jangan sampai ada unsur pemaksaan-pemaksaan Khususnya yang terjadi di sekolah Baik itu seragam ataupun yang lainnya Jadi, jangan sampai ada pemaksaan penggunaan jilbab Atau penggunaan jilbab di sekolah negeri Sudah ada aturannya Mari kita sama-sama Mematuhi dan menjalankan aturan itu Kurang lebih seperti itu Salsa untuk Tajuk rencana atau editorial Harian Jogja yang terbit pada hari ini Oke, baik terima kasih Pak Anton Atas pengupasan berita editorial Harian Jogja hari ini Dan mungkin bisa jadi Dan dari sini Bisa saya simpulkan bahwa Redaksi Harian Jogja itu mengambil sikap Bahwa seharusnya pemakaian jilbab itu Dari kesadaran siswa Maka dari itu Justru akan lebih bagus Ketimbang adanya unsur paksaan Dari pihak sekolah Baik, terima kasih Pak Anton Sambil ucapkan Terima kasih banyak Karena telah meluangkan waktunya Dalam pengupasan berita editorial Harian Jogja hari ini Selain itu Sobat Harjo Sambil juga akan membacakan 7 berita teratas Dari harianjogja.com Edisi Sabtu 6 Agustus 2022 Langsung saja kita baca berita yang pertama Tak hanya sekolah menengah Atas negeri bangun tahapan 1 SMA Negeri 4 Jogja juga diduga Memaksa siswinya berjilbab Dugaan pemaksaan jilbab Tidak hanya terjadi Di SMA Negeri 1 Bangun Tapan Bantul Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia Samin Yogyakarta Juga menemukan Dugaan pemaksaan jilbab Pada siswi di SMA Negeri 4 Jogja Ketua pengurus Samin Fatudin Mukhtar Mengatakan Dugaan ini termuat Dalam aturan Pemakaian seragam Peserta didik di SMA Negeri 4 Jogja Yang dikeluarkan Pada 11 Juli 2022 Dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jogja Yang mana di dalam aturan ini Terdapat diksi siswi muslim berjilbab Berita kedua Saat Sultan Jogja murka Dengan kasus pemaksaan berjilbab Di sekolah negeri Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X Murka Dengan kasus pemaksaan berjilbab Untuk siswi sekolah negeri Yang terjadi di wilayahnya Sultan meminta Kasus dugaan pemaksaan Memakai jilbab Terhadap salah satu Siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan Kabupaten Bantul Ditindak tegas Dan jangan didiamkan Sultan menuturkan Bahwa pemaksaan Pemakaian jilbab Kepada siswi di sekolah negeri Melanggar peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 Yang tidak boleh memaksakan Atau melarang seragam sekolah Dengan model pakaian khusus agama Berita ketiga Dicopot dari jabatan Bergengsi Kadif Propam Verdi Sambo Kini mengurusi Markas Polri Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo Mencopot Irjen Pol Verdi Sambo Dari jabatan Kadif Propam Polri Pada Kamis 4 Agustus 2022 Pencopotan itu Tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST Garis miring 1628 Garis miring 8 Garis miring KEP Garis miring 2022 Pada Rabu 4 Agustus 2022 Pada Telegram itu Kadif Propam Kadif Propam Maksud kami Polri Irjen Pol Verdi Sambo Dimutasi sebagai Pati Yanma Polri Karopaminal Divisi Propam Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan Juga Dimutasi Sebagai Pati Berita keempat Video CCTV Terungkap Kementerian sebut Ada bukti Pemaksaan jilbab Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbut Ristek menemukan Adanya bukti Pemaksaan Dalam kasus jilbab Yang dialami Salah satu Siswa Di SMA Negeri 1 Banguntapan Inspektur Jenderal Kemendikbut Ristek Katarina Mulia Nagir Sang Mengatakan Memaksa Tidak harus Dalam bentuk Melukai Atau Kekerasan Fisik Namun Bisa juga Secara Psikis Sehingga Menimbulkan Rasa Tidak Nyaman Penjelasan Lengkap Terkait Bukti Pemaksaan Menggunakan Jilbab Di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul Bisa Dibaca Di Harian Jogja Dotcom Berita Kelima Tiga Kecamatan Dibantul Alami Hari Tanpa Hujan Lebih Lama Sampai Dua Bulan Sejumlah Kecamatan Dibantul Akan Mengalami Hari Tanpa Hujan Lebih Lama Daripada Wilayah Lain Berdasarkan Pantauan Dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika BMK GDI Tiga Kecamatan Atau Kapanewon Yang Mengalami Hari Tanpa Hujan Lebih Lama Atau Mencapai Dua Bulan Kapanewon Banguntapan Sewon Dan Imogiri Selain itu Ada Enam Kecamatan Yang Dilanda Hari Tanpa Hujan Selama 21 Hingga 30 Hari Pandak Pajangan Bantul Bambang Lipuro Kasihan Dan Gelingo Ada Tujuh Kecamatan Yang Dilanda Hari Tanpa Hujan Antara 11 Hingga 20 Hari Sedayu Pleret Piyungan Serandaan Pundong Sanden Dan Kretek Berita Kenam Kementerian PUPR Butuh 43,7 Triliun Rupiah Bangun IKN Untuk Beli Aspal Semen Hingga Peralatan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat PUPR Menganggarkan Pembangunan Ibu Kota Negara Atau IKN Di Kalimantan Timur Mencapai 43,7 Triliun Rupiah Selama Periode Tahun 2022 Sampai 2024 Ketua Bidang Pelaksanaan Transportasi Satuan Tugas Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atianto Busono Mengatakan Anggaran tersebut Diperlukan Hanya untuk Pembangunan Oleh Kementerian PUPR Atianto Atianto Menuturkan Jumlah Anggaran Tersebut Digunakan Untuk Pembangunan Yang dilakukan Beberapa Bagian Dari PUPR Misalnya Dijen Binamarga Dijen Cipta Karya Dijen Sumber Daya Air Dan Dijen Perumahan Berita Ketujuh Empat Negara Alami Lonjakan Kasus Covid Indonesia Diminta Waspada Satuan Tugas Satgas Penanganan Covid-19 Mengatakan Kemunculan Subvarian Omicron BA4 Dan BA5 Harus Diwaspadai Karena Menyebabkan Kenaikan Kasus Covid-19 Di Beberapa Negara Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adhisa Smito Mengatakan Lonjakan Covid-19 Sudah Terlihat Di Jepang Korea Selatan Australia Dan Singapura Ia Memerinci Dari Data Per 31 Juli Kasus Di Jepang Angkanya Melebihi 1 Juta Kasus Korea Selatan Mencatatkan Lebih dari 500.000 Kasus Di Susul Australia Yang Hampir 30.000 Kasus Dan Singapura Mencapai 54.000 Kasus Dalam Satu Minggu Berita Berita Sebelumnya Sekaligus Menjadi Penutup Kupas Editorial Harian Jogja Hari Ini Jangan Lupa Follow Like Dan Comment Akun Media Sosial Harian Jogja Dan Subscribe Youtube Channel Harian Jogja Saya Salsa Bila Putri Dan Pak Anton Pamit Undur Diri Dan Sampai Jumpa Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton